Kekaisaran Raja Wali Emas seri 1 dari 10 pendekar 4 alis jilid 1 Prolog Pendahuluan Luqsiao Feng adalah seseorang, orang yang tak akan pernah kamu lupakan seumur hidupmu Dalam kehidupannya yang luar biasa dan aneh, ia telah melihat banyak orang-orang luar biasa dan aneh serta peristiwa-peristiwa yang aneh dan luar biasa Mungkin lebih aneh dan luar biasa dari apa yang pernah kamu dengar dimanapun Maka, sekarang aku ingin memperkenalkan beberapa orang kepadamu, dan lalu berlanjut ke cerita mengenai mereka Kacang bulan enek sumbulan tampak bundar, kabut pun tebal Tertutup oleh kabut yang tebal, bulan purnama tampak kelam dan sungi, cukup untuk mematahkan hati seorang manusia Tapi Zheng Feng dan teman-temannya tidak ingin menikmati pemandangan itu, mereka hanya ingin berjalan-jalan tanpa mengkhawatirkan apa-apa Mereka baru selesai mengantarkan barang dari tempat yang sangat jauh, mereka juga baru saja minum anggur Semua ketegangan dan kerja keras telah selesai Mereka merasa santai, tanpa rasa cemas dan bahagia Saat itulah mereka melihat nenek sung Nenek sung tiba-tiba muncul dari kabut seperti hantu Dia seolah-olah membawa batu tak terlihat yang luar biasa besarnya di punggungnya Membebaninya sedemikian rupa sehingga seluruh tubuhnya membungku Pinggangnya seolah-olah akan patah Di tangannya ada sebuah keranjang bambu yang sangat tua Keranjang itu tertutup rapi oleh sehelai kain katun yang sangat tebal Apa yang ada di dalam keranjang itu seseorang bertanya Dengan suasana hati mereka seperti sekarang, mereka akan tertarik pada apa saja Kacang gula, wajah nenek eksung yang penuh keriput mengembangkan sebuah senyuman Kacang gula yang manis dan panas Hanya 10 farting sekatinya Satu kati sama dengan 1-2 kg Kami ambil 5 kati Masing-masing satu kati Kacang gula itu benar-benar panas Dan benar-benar manis Tapi Zheng Fang hanya makan satu Ia tidak pernah suka kacang Di samping itu, ia telah banyak minum Ia baru makan sebuah kacang Waktu perutnya mulai terasa sangat sakit Seolah-olah ia akan roboh Ia belum roboh Waktu ia melihat bahwa teman-temannya tiba-tiba berjatuhan Setelah roboh, tubuh mereka segera mengejang Sementara busap putih mulai Muncul di sudut mulut mereka Busap putih itu tiba-tiba berubah menjadi merah, menjadi darah Nenek Sung masih berdiri di sana Memandang mereka, senyuman di wajahnya tiba-tiba tampak sangat menakutkan Ada racun di kacang gula itu Zheng Fang mengertakan giginya dan ingin menghambur ke arah perempuan itu Tapi saat itu ia merasa seolah-olah tidak ada kekuatan yang tersisa dalam dirinya Ia ingin mematahkan leher nenek ini Tapi ia sendiri yang roboh di kakinya Ia tiba-tiba melihat bahwa tersembunyi di balik gaun panjang nenek itu Dia mengenakan sepasang sepatu merah bersulam Merah seperti yang dipakai oleh pengantin perempuan di hari pernikahannya Tapi sepatu itu bukan bersulamkan sepasang angsa Tapi seekor burung hantu Meta burung hantu itu hijau Seolah-olah menatap Zheng Fang Mengejai kedunguan dan ketelolannya Zheng Fang tersentak Nenek Sung tertawa dan berkata Rupanya kamu anak nakal yang suka melihat kaki perempuan Zheng Fang berusaha mengangkat kepalanya dan bertanya Kenapa kau bermusuhan dengan kami? Nenek Sung tertawa dan menjawab Anak bodoh, aku tidak pernah melihat kalian sebelumnya Bagaimana aku bisa bermusuhan dengan kalian? Zheng Fang mengertakan giginya dan bertanya Lalu mengapa kau membunuh kami? Nenek Sung menjawab dengan santai Tidak ada alasan sebenarnya Aku hanya ingin membunuh Ia memandang ke arah kabut yang tampak samar dan bulan yang sunyi Dan menjawab dengan lambat Bila bulan sedang purnama Aku ingin membunuh Zheng Fang Memandangnya terbelalak Matanya penuh dengan rasa ketakutan dan amarah Ia ingin sekali menggigit tenggorokan perempuan itu Tapi tiba-tiba, seperti hantu Nenek ini menghilang dalam kabut yang tebal Kabut tetap tebal dan samar-samar Dan bulan bertambah bundar Hwasio jujur matahari tenggelam di barat Sementara angin musim gugur meniup buluh-buluh tumbuhan air di rawa-rawa itu Tidak ada jejak-jejak manusia di tepi rawa Hanya seekor burung gagak yang terbang mendekat dan semakin dekat Akhirnya mendarat pada sebuah tiang kayu di tepi rawa yang biasanya digunakan untuk mengikat perahu Tempat ini adalah sebuah dermaga yang sungyi Dan sekarang perahu itu telah berangkat untuk penyeberangan terakhir kalinya Orang yang mengemudikan perahu itu adalah seorang lelaki yang sangat tua Bahkan jenggotnya pun telah putih Setiap hari selama 20 tahun ini Ia telah bolak-balik di antara kedua tepi rawa di atas perahu miliknya itu Tidak banyak lagi dalam hidup ini yang bisa membuatnya bahagia Kecuali minum dan judi Tapi malam ini ia bersumpah tidak akan berjudi Karena sekarang ada seorang Hwasio di perahunya Hwasio ini tampak sangat alim, sangat jujur Tapi Hwasio tetaplah Hwasio Setiap kali melihat Hwasio Ia akan kehilangan semua uang yang dimilikinya Hwasio jujur ini duduk dengan sangat husuk di sudut perahu Menatap kakinya sendiri Kaki yang sangat kotor Di kakinya yang sangat kotor Ia memakai sepasang sandal jerami yang sangat tusang Penumpang lain duduk sejauh mungkin darinya Seolah-olah mereka takut kutu-kutu di tubuhnya akan pindah kepada mereka Hwasio jujur tidak berani memandang yang lain Bukan hanya ia seorang yang jujur Ia juga sangat pemalu Bahkan waktu penjahat-penjahat itu melompat ke atas perahu Ia juga tidak menoleh Hanya mendengar teriakan-teriakan terkejut Para penumpang diikuti oleh suara empat orang melompat ke haluan perahu Lalu ia mendengar para penjahat mengancam dengan sengit Kami adalah pahlawan-pahlawan sekte ular air Kami hanya ingin uang dan buka nyawa Jadi kalian tidak perlu takut Serahkan saja semua uang dan barang-barang berharga kalian dan semuanya akan beres Matahari termenam menyinari golok-golok di tangan mereka Pantulan dari golok-golok itu menerangi bagian dalam perahu Di dalam perahu, laki-laki gemetaran dan yang perempuan menangis Semakin banyak uang mereka, semakin keras mereka gemetaran Semakin sedih tangis mereka Hwasyo jujur masih duduk di sana dengan kepala tertunduk Memandang kakinya sendiri Tiba-tiba, ia melihat sepasang kaki lain Sepasang kaki yang memakai sepatu but yang bersih dan tebal Berdiri tepat di depannya, giliranmu Serahkan Hwasyo jujur ini Tampaknya tidak mengerti apa yang ia katakan dan bergumam Apa yang kau ingin aku serahkan selama ada nilainya Serahkan semua tapi aku tidak punya apa-apa Kepala Hwasyo jujur semakin menunduk Ia melihat bahwa orang itu seperti akan menendang dirinya Tapi ditarik mundur oleh temannya Lupakan saja, Hwasyo kotor ini tampaknya bukan orang yang punya uang Mari kita keluar dari sini Mereka datang dengan cepat Dan pergi dengan cepat Semua penjahat memang kurang percaya pada diri sendiri Dengan segera bagian dalam perahu itu menjadi kacau Ada yang berjingkrak-jingkrak Ada yang mencaci maki Bukan hanya memaki para penjahat Tapi si Hwasyo juga melihat Hwasyo benar-benar mendatangkan nasib buruk Mereka tampaknya tidak peduli bahwa si Hwasyo bisa mendengar makian mereka Tapi si Hwasyo jujur tampaknya tidak mendengar mereka Ia masih duduk di sana dengan kepala tertunduk Raut wajahnya tampak berubah-ubah Tiba-tiba ia melompat bangkit dan berlari ke haluan perahu Di haluan perahu ada sepotong papan Papan itu biasanya digunakan sebagai jembatan saat perahu berlabuh di dermaga Hwasyo jujur merauk papan itu memukulnya pelan Papan kayu setebal 3 inci itu terbelah menjadi 5 atau 6 potong Semua orang di perahu itu terkejut Hwasyo jujur melemparkan potongan pertama Potongan itu baru saja mendarat di air ketika ia melesat Ujung kakinya baru saja mendarat dengan lembut di atas potongan kayu itu Waktu potongan kedua dilemparkan Ia tampak seperti capung di permukaan air Sesudah 4 atau 5 lompatan di air Ia telah berhasil mengejar perahu sektaular air yang menjauh Para pahlawan sektaular air baru saja menghitung pendapatan mereka hari ini Waktu mereka melihat seseorang melompat dengan perlahan kehaluan perahu Seperti seorang malaikat Itu adalah si Hwasyo kotor Bukan hanya mereka belum pernah melihat kungfu seperti ini sebelumnya Bahkan mendengarnya saja belum Jadi Hwasyo ini menyembunyikan dirinya Menunggu sampai kami telah mendapatkan uang sebelum ia mengganggu kami Telapak tangan mereka telah basah dengan keringat dingin Dan mereka berharap bahwa Hwasyo ini hanya ingin uang mereka dan bukannya uang mereka Tidak seorang pun dari mereka yang membayangkan Kalau si Hwasyo tiba-tiba berlutut di depan mereka dan berkata dengan sopan Aku punya empat tael perak Sebenarnya aku bermaksud membeli satu set pakaian dan sepasang sandal jerami Itu pun sebenarnya sudah terlalu tamat Ia mengeluarkan perak itu dan meletakkannya di kaki mereka Dan lalu meneruskan Di samping itu Hwasyo seharusnya tidak berdusta Tapi aku telah berdusta kepada kalian Sekarang aku hanya memohon ampunan kalian Bila pulang nanti aku akan menghadap tembok dan memikirkan semua ini di hadapan Seng Buddha Selama paling sedikit tiga bulan untuk menghukum diriku sendiri Semua penjahat itu terheran-heran Mereka tidak berani mengatakan apa-apa Kepala Hwasyo jujur menunduk ketika ia berkata Jika para pahlawan tidak mengampuniku Maka aku tidak punya pilihan selain berlutut di sini Siapa yang menginginkan orang seperti ini di atas perahu? Akhirnya seseorang mengumpulkan keberaniannya dan berkata Baiklah, kami, kami, mengampunimu Kalimat itu seharusnya dikatakan dengan keyakinan penuh Tapi waktu orang ini mengatakannya Suaranya seperti orang tercekik Kebahagiaan tiba-tiba muncul di wajah Hwasyo jujur Bluk, bluk, bluk Ia bersujud tiga kali di geladak perahu Bangkit dengan lambat Tiba-tiba melompat sejauh 20 meter ke tepi rawa Dan menghilang Semua orang berdiri dengan kaget di haluan perahu Mereka hanya bisa saling berpandangan Lalu memandang uang perak tadi Entah sudah berapa lama Seseorang akhirnya menarik napas panjang dan berkata Kalian kira dia benar-benar seorang Hwasyo? Apalagi jika dia bukan Hwasyo malaikat Malaikat yang nyata Keesokan paginya Seseorang menemukan bahwa 18 anggota ternama Setelah rair mati di tempat tidur mereka Semuanya tampaknya mati dengan damai Tidak ada luka maupun racun ditemukan Tidak seorang pun sanggup Membayangkan bagaimana mereka bisa mati Ksi mencuit suwek Ksi mencuit suwek Tidak meniup salju Ia meniup darah Darah yang ada di pedannya Cui berarti tiup Ksi berarti salju Tapi lafalnya sama dengan darah Ini permainan kata-kata yang sangat cerdas Air di bak mandi masih hangat dan masih tersisa harumnya bunga melati Ksi mencuit suwek Baru saja mandi dan membasuh kepalanya Ia telah membasuh setiap bagian tubuhnya sampai bersih Sekarang Ksiao Hang sedang menyisir rambutnya Sementara Ksiao Cui dan Ksiao Yeu sedang memotong dan membersihkan kukunya Ksiao Yeun telah menyiapkan seperangkat baju baru untuk dipakainya Semuanya putih mulai dari pakaian dalam hingga kaos kaki Putih seperti salju Mereka semua adalah pelacur terkenal di kota itu Semuanya sangat cantik Sangat muda Mereka semua tahu bagaimana caranya menyenangkan laki-laki Menyenangkan laki-laki dalam segala kaya Tapi Ksi mencuit suwek hanya memilih satu kaya Ia tidak pernah menyentuh mereka Ia telah berpuasa selama tiga hari Karena ia akan melakukan sesuatu yang ia percaya merupakan hal yang paling mulia di dunia Ia akan membunuh seseorang Namanya Hang Tao Ksi mencuit suwek tidak kenal orang itu Juga belum pernah melihatnya Ksi mencuit suwek akan membunuhnya hanya karena dia telah membunuh Zhao Gang Semua orang tahu bahwa Zhao Gang adalah orang yang sangat lurus dan setia Laki-laki sejati di antara manusia Ksi mencuit suwek tahu hal itu juga Tapi ia juga tidak kenal Zhao Gang Belum pernah melihatnya juga Ia telah menempuh ribuah kilometer Berkuda selama tiga hari di bawah terik matahari Tiba di kota yang tidak ia kenal ini Mandi, puasa selama tiga hari Hanya untuk membalas dendam bagi seseorang yang tidak pernah ia temui sebelumnya Dengan membunuh seorang lainnya yang tidak pernah ia lihat sebelumnya Hang Tao memandang Ksi mencuit suwek Ia tidak percaya ada orang seperti ini di dunia yang akan melakukan hal seperti ini Pakaian Ksi mencuit suwek putih seperti salju sementara ia berdiri dengan tenang di bawah pintu gerbang barat Menunggu Hang Tao menghunus goloknya Ksi men berarti pintu gerbang barat Jadi kata ini juga permainan kata-kata dari nama Ksi mencuit suwek Sebagian besar orang di dunia perselatan tahu tentang Hang Tao si golok kilat Jika goloknya tidak benar-benar secepat kilat Satu golok mengguncangkan sembilan provinsi Zhaogang tidak akan mati di bawah goloknya Hang Tao membunuh Zhaogang karena lima kata itu Satu golok mengguncangkan sembilan provinsi Lima kata, satu nyawa Ksi mencuit suwek hanya mengucapkan total empat kata Hang Tao bertanya mengapa ia datang Ia hanya menjawab Untuk membunuhmu Hang Tao lalu bertanya kenapa Ia menjawab Zhaogang Hang Tao bertanya Apakah engkau teman Zhaogang Ia hanya menggelengkan kepalanya Hang Tao bertanya Jadi kau datang untuk membunuhku Hanya karena seseorang yang tidak pernah kau temui Ia hanya mengangguk Ia datang untuk membunuh Bukan untuk bicara Wajah Hang Tao berubah warna Ia sudah tahu siapa orang ini Ia telah mendengar ilmu pedangnya dan sikapnya yang aneh Kelakuan ksi mencuit suwek memang aneh Ilmu pedangnya juga aneh Bila ia memutuskan untuk membunuh seseorang Ia telah mempersiapkan diri untuk dua kemungkinan dan hanya dua Kau yang mati atau aku yang mati sekarang Hang Tao tahu bahwa ia hanya punya dua kemungkinan pilihan ini Ia tidak punya pilihan lain Angin barat menghembus jalan raya Sementara daun-daun melayang dengan berlahan Di halaman bagian dalam tembok tinggi itu Sekelompok burung gagak tiba-tiba terbang ke arah matahari terbenam di barat Hang Tao tiba-tiba menghunus goloknya dan dengan kecepatan kilat menyerang sebanyak delapan kali Zhao Gang mati di bawah delapan gerakan kilat membelah pualam ini Sayangnya membelah pualam ini seperti ilmu pedang lainnya di dunia Dia punya celah Hanya celah kecil Maka aksi mencuit suwe hanya menusuk sekali Satu tusukan cukup untuk menembus enggorokan Hang Tao Waktu ia menarik kembali pedangnya, ada darah di pedang tersebut Ksi mencuit suwe meniup pedangnya dengan lembut Dan lalu darah menitik setetes demi setetes Jatuh di sehelai daun kuning di atas tanah Waktu daun itu melayang terhembus angin barat Ksi mencuit suwe telah menghilang di keremangan senja Menghilang bersama angin barat Huomen lu bunga-bunga segar menghiasi bangunan itu Huomen lu sangat menyukai bunga-bunga segar Persis seperti bagaimana ia mencintai kehidupan Pada waktu senja, ia suka duduk dekat jendela dengan matahari terbenam bersinar Membelai lembut kelopak bunga yang halus seperti bibir seng kekasih Dan menikmati harum bunga yang wangi seperti napas kekasih Sekarang sedang senja, matahari terbenam terasa hangat Angin sembilir pun terasa lembut Bangunan itu damai dan sepi Ia duduk di dekat jendela sana sendirian Hatinya penuh dengan rasa syukur Syukur kepada Tuhan karena memberinya kehidupan Mengizinkannya menikmati kehidupan manusia yang demikian indah Tiba-tiba ia mendengar suara langkah raki bergegas di tangga Seorang gadis berumur 17 atau 18 tahun bergegas menaiki tangga Raut wajahnya panik, napasnya pun terengah-engah Walaupun ia tidak terlalu cantik, tapi ia memiliki sepasang metu yang besar dan cemerlang Sayangnya metu itu sekarang penuh dengan perasaan ngeri dan panik yang luar biasa Hua Menlu berpaling dan menghadapinya Ia tidak kenal gadis itu, tapi ia tetap bersikap sangat sopan dan penuh perhatian Ada apa? Nona gadis itu menarik napas dan menjawab Ada yang mengejarku, bolahkah aku bersembunyi di sini sebentar Ya Hua Menlu tampaknya sama sekali tidak memikirkan jawabannya Tidak ada siapa-siapa di lantai bawah, pintu depan memang selalu terbuka, jelas Gadis ini berlari masuk karena paniknya saja Tapi, bahkan jika dia seekor serigala terluka yang lari dari seorang pemburu pun Hua Menlu akan mengizinkannya masuk Pintunya selalu terbuka, karena tidak peduli siapapun yang datang kepadanya Ia akan menyambutnya Metsu gadis itu memandang sekeliling ruangan, tampaknya mencari tempat yang aman untuk bersembunyi Hua Menlu meyakinkan dirinya dengan lembut Kamu tidak perlu sembunyi lagi, selama kamu di sini, kamu aman Benarkah gadis itu mengedip-ngedipkan matanya, seolah-olah tidak mempercayai dirinya Bukan hanya orang yang mengejarku itu jahat dan keji, dia juga membawa golok, dia bisa membunuh orang Kapan saja Hua Menlu tersenyum dan menjawab, aku jamin dia tidak akan membunuh di sini Masih merasa tidak yakin, gadis itu hendak bertanya, kenapa tapi ia tidak sempat bertanya Laki-laki yang memburunya telah tiba di gedung itu dan berlari menaiki tangga Tubuhnya tinggi dan besar sekali, tapi gerakannya sangat cepat dan gesit saat menaiki tangga Ia benar-benar membawa sebatang golok, matanya juga memancarkan sinar kejam dan tajam seperti pisau Ketika ia melihat gadis itu, ia segera berseru, sekarang kita lihat kemana kau bisa lari Gadis itu berlari ke belakang Hua Menlu, Hua Menlu tersenyum, sekarang dia ada di sini Ia tidak perlu lari lagi, orang itu menatapnya, melihat bahwa ia tidak lebih dari seorang pemuda yang tampan dan halus Orang itu tertawa dan berkata, kau tahu siapa bapakmu ini Berani-beraninya kau mengganggu urusan bapakmu Hua Menlu masih tenang dan sopan Siapa kamu orang itu mengangkat pundaknya dan menjawab Bapakmu ini adalah Raja Golok Bunga Cui Yeidang Ku beri kau satu bacokan, tubuhmu akan punya satu lubang lagi Masih permainan kata-kata, Yeidang berarti satu lubang Hua Menlu menjawab, beribu-ribu maaf, aku tidak pernah mendengar namamu yang terhormat sebelumnya Tubuhku pun tidak perlu lubang tambahan, aku tidak ingin lubang lagi Baik yang kecil maupun yang besar, gadis itu tidak bisa menahan tawanya yang nyaring Wajah Cui Yeidang berubah warna, tiba-tiba ia menjerit Kau akan mendapatkannya biarpun kau tidak ingin ia menggetarkan goloknya Sementara sinarnya masih berkeredep, goloknya telah menusuk ke perut Hua Menlu Hua Menlu tidak menggerakkan tubuh sama sekali, hanya dua jarinya saja Ia tiba-tiba menggerakkan tangannya, dan kedua jari itu langsung menjepit golok tersebut Golok itu seolah-olah berakari antara kedua jarinya Cui Yeidang menarik dengan seluruh kekuatannya, tapi ia masih tidak mampu menarik kembali goloknya Hua Menlu masih tersenyum, jika kamu ingin meninggalkan golokmu di sini, aku akan menjaganya Pintuku selalu terbuka, kamu bisa datang kapan saja untuk mengambilnya kembali Cui Yeidang sudah penuh dengan keringat dingin, tiba-tiba ia menghentakkan kakinya ke lantai Melepaskan golok, dan lari menuruni tangga tanpa melihat ke belakang lagi Larinya jauh lebih cepat daripada waktu naik tadi Seperti suara lonceng, gadis itu tertawa, ia memandang Hua Menlu dengan kagum dan heran Aku tidak tahu kalau kau mempunyai kemampuan sehebat itu Hua Menlu tersenyum dan menjawab, bukan aku yang mempunyai kemampuan hebat, tapi dia sendiri yang tidak punya kemampuan Gadis itu menjawab, siapa bilang dia tidak punya kemampuan Banyak orang di dunia perselatan tidak mampu mengalahkan dia, termasuk aku Hua Menlu bertanya, kamu gadis itu menjawab Walaupun aku tidak bisa mengalahkannya, tapi banyak juga orang yang tidak bisa mengalahkan aku Aku sangguan feian dari selatan sungai besar Ia menjelenggelengkan kepalanya sendiri dan menarik nafas Tentu kau tidak pernah mendengar nama itu sebelumnya Hua Menlu berjalan dan meletakkan golok di tangannya itu dengan perlahan di atas sebuah meja dekat dinding Ia tiba-tiba berpaling dan bertanya Kenapa dia mengejarmu? Sangguan feian menggigit bibirnya dan bimbang sebentar Akhirnya ia tersenyum dan berkata, karena aku mencuri sesuatu miliknya Hua Menlu tidak terkejut atau heran Ia tertawa Sangguan feian segera meneruskan Walaupun aku pencuri, tapi dia seorang bandit Aku tidak pernah mencuri dari orang baik-baik, hanya dari bandit Ia menundukkan kepalanya dan mengintip Hua Menlu dari sudut matanya Lalu ia berkata, aku hanya berharap engkau tidak memandang rendah diriku Kau jangan membenciku Hua Menlu tersenyum, aku menyukaimu Aku suka orang yang berkata jujur Sangguan feian mengedip-ngedipkan matanya Bisakah orang yang berkata jujur tinggal di sini lebih lama? Hua Menlu menjawab Tentu saja, sangguan feian yang tampaknya sudah agak lega berujar dengan manis Aku merasa jauh lebih baik sekarang Tadi aku benar-benar takut kalau kau mengusirku keluar Ia berjalan menghampiri jendela dan menarik nafas dalam-dalam Udara penuh dengan harum bunga Di luar hari mulai gelap, tapi di dalam telah benar-benar gelap Sangguan feian menarik nafas perlahan Hari ini berlalu begitu cepat, sekarang sudah gelap lagi Hua Menlu menjawab dengan sebuah ham sederhana Sangguan feian bertanya Mengapa kau tidak menyalakan lampu? Hua Menlu tersenyum dan menjawab Maaf, aku lupa kalau ada tamu Sangguan feian bertanya Kau hanya menyalakan lampu bila kau punya tamu Hua Menlu hanya menjawab dengan sebuah ham lagi Sangguan feian bertanya Kau tidak menyalakan lampu jika kau sedang sendirian Hua Menlu menjawab, aku tidak perlu lampu Sangguan feian masih bertanya lagi Kenapa ia berpaling memandang pada Hua Menlu dengan tatapan tidak percaya Tapi ekspresi wajah Hua Menlu masih tetap bahagia dan tenang ketika ia menjawab dengan lambat Karena aku buta, senja bertambah gelap Udara masih penuh dengan semerbak wangi bunga Tapi sangguan feian tidak memperhatikan itu sama sekali Ia benar-benar terkejut Karena aku buta, walaupun hanya tiga kata yang sangat biasa Sangguan feian belum pernah mendengar kalimat yang lebih mengejutkan dirinya daripada tiga kata ini Ia menatap Hua Menlu Lelaki ini, yang penuh dengan perasaan cinta terhadap kehidupan Yang penuh dengan harapan untuk masa depan Yang jarinya bisa menjepit gelok yang dibacokan orang dengan seluruh kekuatannya Yang hidup sendirian di gedung ini Bukan hanya dia tidak memerlukan bantuan orang lain Tapi dia pun selalu siap menawarkan pertolongan pada orang lain Sangguan feian tidak bisa percaya kalau orang ini buta Tak tahan lagi ya Bertanya, apakah kau benar-benar buta Hua Menlu mengangguk Aku buta sejak berumur tujuh tahun Sangguan feian mengamati Tapi tingkah lakumu tidak seperti orang buta Hua Menlu tersenyum lagi Bagaimana seharusnya tingkah laku orang buta Sangguan feian tidak tahu bagaimana menjawabnya Ia telah melihat banyak orang buta sebelumnya Ia selalu menganggap orang-orang itu selalu sedih dan murung Karena dunia yang indah dan penuh warna ini telah berubah menjadi bukan apa-apa selain kegelapan bagi mereka Walaupun ia tidak mengatakan hal ini Hua Menlu jelas mengerti apa yang ia maksud Masih sambil tersenyum Ia berkata Aku tahu bahwa kau membayangkan orang-orang buta itu seharusnya tidak sebahagia diriku Sangguan feian terpaksa mengakuinya Hua Menlu berkata Sebenarnya menjadi buta itu tidak buruk sama sekali Aku masih bisa mendengar dan merasa Kadang-kadang aku menikmati jauh lebih banyak kesenangan daripada orang lain Wajahnya penuh dengan sinar kepuasan yang berasal dari kebahagiaan ketika ia meneruskan dengan lambat Pernahkah kau dengar suara salju jatuh di atap? Bisakah kau merasakan kekuatan kehidupan yang aneh tapi menakjubkan ketika kuncup bunga mengembang dengan perlahan di musim semi? Apakah kau tahu bahwa angin musim gugur sering membawa wangi pepohonan dan hutan dari lereng bukit di kejauhan sana? Sangguan feian mendengarkan ia bicara dalam diam Seolah-olah dia sedang mendengarkan sebuah lagu yang lembut dan indah Hua Menlu berkata Jika kau ingin mencarinya Kau akan menemukan betapa cantik dan indahnya kehidupan Setiap musim memiliki banyak keunikan dan kesenangan yang bisa membuatmu melupakan semua masalah dan kecemasanmu Sangguan feian menutup matanya Tiba-tiba ia merasakan angin menjadi lebih lembut dan bunga-bunga menjadi lebih harum Hua Menlu meneruskan Apakah kau bahagia atau tidak? Tidak ada hubungannya dengan apakah kau buta atau tidak Tapi semuanya berhubungan dengan apakah kau benar-benar mencintai kehidupanmu dan apakah kau benar-benar ingin hidup bahagia Sangguan feian memandang wajahnya yang damai dan bahagia Yang tampak gemerlapan dalam sinar senja Kali ini matu gadis itu tidak lagi penuh dengan perasaan terkejut dan heran Tapi dengan rasa hormat dan terima kasih Ia berterima kasih kepada pemuda itu, bukan karena dia telah menyelamatkan hidupnya Tapi karena dia telah membuatnya sadar apa artinya hidup Ia menghormatinya, bukan karena kungfunya, tapi karena sikap dan hatinya yang mengagumkan Tapi tak tahan ia bertanya lagi, kau tidak punya keluarga lagi Hua Menlu tersenyum, aku punya keluarga yang sangat besar Ada banyak orang di keluarga ku, semuanya sangat sehat dan bahagia Sangguan feian bertanya Lalu mengapa kau tinggal di sini sendirian Hua Menlu menjawab Karena aku ingin tahu apakah aku bisa hidup sendirian Karena aku tidak ingin orang lain membantuku di setiap langkahku Aku tidak ingin orang lain memperlakukanku sebagai orang buta Sangguan feian bertanya lagi Kau, apakah kau benar-benar suka tinggal sendirian di sini Hua Menlu menjawab Aku telah tinggal di sini selama delapan bulan Dan aku tidak pernah sebahagia ini sebelumnya Sangguan feian menarik napas perlahan dan bertanya Tapi selain salju di musim dingin dan bunga-bunga di musim semi Apalagi yang engkau punya Hua Menlu menjawab Aku bisa tidurnya Punya selera makan yang baik Rumah yang sangat nyaman Dan sebuah sitar berdawai Tuju yang suaranya sangat Merdu Itu semua sudah cukup Di samping itu Aku juga punya seorang teman yang sangat baik Sangguan feian bertanya Siapa temanmu itu aja Hua Menlu bersinar lagi Marganya Lu Panggil dia Luksia Ofeng Ia tersenyum dan melanjutkan Tapi jangan kamu kira dia seorang gadis Walaupun namanya Siya Ofeng Burung finex kecil Ia seorang lelaki tulen Sangguan feian menjawab Luksia Ofeng Kurasa aku pernah mendengar nama itu sebelumnya Tapi tak tahu orang macam apa dia Hua Menlu tersenyum semakin lebar Ia orang yang benar-benar aneh Kau hanya perlu memandangnya sekali Lalu kau tak akan pernah melupakannya Bukan hanya ia punya dua pasang metu dan telinga Tiga tangan Ia juga punya empat alis Dua pasang metu dan telinga Tentu saja berarti ia bisa melihat dan mendengar lebih banyak dan lebih baik daripada orang lain Tiga tangan mungkin berarti bahwa tangannya lebih cepat dari siapapun Sangat cekatan dan terampil Tapi apa arti empat alis? Sangguan feian tidak bisa membayangkannya Ia memutuskan bahwa tidak peduli apapun Ia harus mencari Carol untuk bertemu dengan Luksia Ofeng yang beralis empat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!